Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di keisengan bunadafa bunadafa baru beliin pmp ya ini homemade nih dari tetangga nanti aku kasih linknya deh WA nya ya kalau yang berminat ini kita coba yuk tuh dia gak bermerek ya nah ini bumbunya tuh bumbunya baru deh tuh ada mereknya Icai kurang jelas ya nah ini bumbunya udah jadi kebetulan di kulkas ada timun kesih timun aku sukanya itu dipotong-potong dulu digoreng jadi enak tinggal lu masuk mulut yuk kita coba yuk ini rasanya seperti apa ya nah kalau aku sebelum digoreng aku potong dua dulu kalau ini tiga ya biar nanti dapat makanya enak gak kebedean di mulutnya ya tuh tuh liat telurnya masih kuning ya oke semoga enak nih kita goreng yuk kita siapkan penggorengan oke guys kita siapkan penggorengannya ya jangan lupa kasih minyak guys oke sudah kasih minyak kita nyalakan kompor jangan terlalu besar jangan terlalu kecil ya oke kita tengok dulu ini pempeknya ya aku bikin segini dulu deh sisanya aku masukin kulkas ya bismillah oke guys kita masukin pelan-pelan ya ufff oh gak pelan-pelan dia nyip masukin semua aja deh guys karena dikit doang nih buat dapet doang tuh kita tunggu sampai kuning kecoklatan ya guys nah ini udah agak kecoklatan kita angkat ya guys siap siap semoga rahman rahim nah itu ini kita tiriskan dulu ya sampai tiris biar gak ada minyaknya nah oke guys oke kita taruh dikirim tuh kan kuningnya masih oke ya tuh nih tadi aku udah potong bumbunya ya ini selera ya mau pakai mau enggak nah ini bumbunya kita buka kita kocok dulu tadi ya udah bismillah ini aku kasih karena di kulkas masih separoh jadi aku kasih separoh aja tuh separohnya buat masih sore guys yuk kita cobain seperti apa rasanya ini tuh kan udah gak sabar ya biasanya sih pakai mie kuning gitu lebih endo karena gak ada pakai timun aja yuk kita cobain ya bismillah nih guys aku cobain dulu ya karena dapet masih bobok jadi bundanya dulu aja dapetnya belakangan aduk-aduk dulu endo apa enggak apa gimana ya oke bismillahirrahmanirrahim oke cobain guys cobain dulu ya enak deh enak lembut mulut nyil kenyilnya terasa ikan tenggirrahim ikan tenggirrahim juga terasa tambahnya gak terlalu pedas mantap hmm 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 oke oke enaknya guys oke logik mencoba ya oke oke he oke 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 Terima kasih.